Intro Banjir di Medan, Sumatera Utara Merendam 2773 unit rumah Dan menyebabkan 2 orang meninggal dunia Serta 4 orang lainnya belum ditemukan Sebelumnya hujan deras mengguyur kota Medan Sejak pada Kamis 3 Desember 2020 Pada malam hari hingga Jumat Tanggal 4 Desember dini hari Sekretaris Badan Penanggulan dan Bencana Daerah Kota Medan, Nurli mengatakan Banjir merendam 7 kecamatan Yakni kecamatan Medan Maimun Medan Johor, Medan Selayang Medan Tuntungan, Medan Baru Medan Petisa, dan Medan Polonia Dari informasi yang diterima, pihaknya 2 orang yang sempat hilang Persyarat harus dibanjir Ditemukan telah meninggal dunia Selain itu 4 orang lainnya belum ditemukan Menurut Nurli, banjir disebabkan oleh hujan deras yang mengguyur kota Medan Sejak tadi malam Kondisi itu diperparah dengan melupnya sungai Sunggal Sungai Deli, Sungai Babura, dan Sungai Denai Hingga saat ini tambahannya Air belum menunjukkan tanda-tanda penurunan Saat ini tim reaksi cepat atau TRC BPBD kota Medan sudah melakukan evakuasi Beberapa tempat di kota Medan Sebanyak 181 jiwa sudah berhasil dievakuasi Saat ini personil mulai bergerak untuk Menyesir banjir di kecamatan Medan Helvetia yang terimbas dari luapan Sungai Sunggal Terima kasih telah menonton!